selamat pagi, siang, sore atau malam untuk teman-teman di luar sana bapak, ibu, adik bahkan diriku sendiri yang akan melihat video ini nantinya saya ketawa dulu perkenalkan nama ku Radian Rizkyabati mahasiswa aktif di Brawijaya untuk saat ini ya kenapa mungkin teman-teman di luar sana bakal ketawa-tawa sama bertanya-tanya kenapa sih tiba-tiba seorang ini bikin video di platform youtube mungkin pada awalnya aku terinspirasi sih pada, mungkin kan karena akhir periode ini aku sering nganggur ada kerjaan, mungkin tinggal skripsian ngelab sama urusan pem ya aku menonton banyak video di youtube tiba-tiba banyak channel-channel muncul seperti bukan mungkin vlog-vlog orang kenapa sih orang bisa mendokumen bisa berani berbicara di depan kamera mendokumentasikan kegiatannya dan bahkan banyak yang nonton ternyata dari situ tersadar bahwa sebuah video itu merupakan sebuah media bisa yang bisa digunakan seperti dairi caratan tersendiri untuk diri kita sendiri tapi bisa di-share dan untuk dipertontonkan untuk ke orang lain mungkin aku bisa membuat semacam dairi atau semacam pengingat diriku bahwa di masa lalu aku pernah melakukan banyak hal mungkin kenapa sih salah satu alasan di instagram, facebook, twitterku meskipun dulu-dulunya alih gak aku hapus masih aku biarkan seperti itu dan sering digunakan sebagai lelucon untuk teman-temanku sendiri ya soalnya itu mengingat mengingat bahwa aku dulunya seperti itu ya kenapa aku harus malu kenapa aku harus menutup-nutupi hal seperti itu yaudah, yang pertama kenapa sih aku mulai membuat video di youtube yang awalnya tadi itu ya aku terinspirasi dari beberapa influencer atau vlogger-vlogger lainnya lalu yang kedua teman-teman mungkin pernah melihat namanya itu Stainsgate yang menceritakan semacam time traveler jadi dia pada suatu momen dia menonton videonya dirinya sendiri video penelitiannya dari masa depan yang dikirim ke masa lalu dari situ dia berbicara pada dirinya sendiri untuk mengingatkan wah dulu itu aku seperti ini wah di masa depan aku seperti ini ya itu semacam dia ingin berbicara sama dirinya sendiri kasarnya seperti ini hei IK 2025 apa kabar? apakah aku gak sukses sekarang? kita itu bisa digunakan seperti itu bagaimana caranya? ya kita tinggal upload ini kita tinggal bikin video kita upload ya kita sampai nunggu 2000 sekian ya akan kita tonton harusnya pada kejadian 2012 lalu aku pernah nonton Chelsea di Jakarta di SUGBK harusnya aku memvideokan hal tersebut aku merekam semuanya sehingga aku tahu bagaimana sih rasanya nonton di Jakarta bagaimana sih nonton Chelsea di Indonesia ya tapi itu masih belum jamannya YouTube belum jamannya video HP pun masih HP Nokia HP Blackberry dari dua alasan ini harapannya aku bisa meng-share pengalamanku pemikiranku opiniku dan pengingat untuk diriku yang di masa depan itu yang paling penting ketika teman-teman tanya untuk siapa sih aku buat video seperti ini bukan untuk subscriber bukan untuk viewer ku bukan untuk pamer ya pamer mungkin eksplisit ya tapi yang terpenting aku membuat video ini untuk diriku yang di masa depan bahwa aku pernah melakukan semua ini dan aku yakin aku gak akan menyesalinya that's why tapi yang jelas ya aku mau bikin video bikin reminder buat diriku sendiri eh aku pernah seperti ini oh iya ada alasan ketiga meskipun kita udah fasih ngomong di depan orang banyak di depan kita bisa sambutan bisa pokoknya bisa ngomong di publik lah ternyata gak semudah itu ngomong di depan kamera kita pasti gerogi sendiri ketawa-tawa sendiri gak tau mau ngapa ngeblank seperti itu selain untuk pengingat diriku sendiri di masa depan aku buat video ini juga untuk latih diriku sendiri supaya bisa ngomong di depan kamera ngomong di depan kamera itu harus lihat kameranya bukan lihat sana lihat sini lihat depan kamera dan itu susah serius ya mungkin dari beberapa alasan tadi that's why aku bikin video perkenalan seperti ini untuk ingin tau siapa sih diriku lebih lanjut mungkin temen-temen bisa lihat media sosial baik di facebook twitter atau di instagram itu cukup menggambarkan siapa sih aku ini sebetulnya ya mungkin itu aja dari video awalku kali ini mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ya harapannya ya aku bisa bikin rutin bisa mungkin ya itu aja lah ini video pertama aku ini ceritaku mana ceritamu selamat menikmati selamat menikmati